Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Sebelum aku memulai video satu ini Aku mau ngingetin kalian semua Untuk jangan lupa Like, subscribe, share video ini Ke teman-teman atau ke grup kalian Ya, sore hari ini Bersama saya, Juhita Angela Dan kembali lagi di channel Simas Media Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, jadi pada sore hari ini Bersama saya, Juhita Angela Dan ya, pada hari ini Alhamdulillah Kita semua masih diberikan Banyak nikmat dan terutamanya Kita masih diberikan nikmat sehat Nikmat longgar dan semoga kita semua Selalu diberikan kemudahan dalam menjalani hidup ini Semangat Ya, langsung aja ya Aku mau menjual mobil yang ada di samping aku ini Nah, mobil di samping aku ini Ya, mobil Toyota Avanza tipe G Yang tahun pembuatannya itu tahun 2013 Tahun pemakaiannya juga 2013 Untuk surat-suratnya BPKB Segala macem STNK itu lengkap Dan untuk pajaknya juga masih panjang Itu masih tahun depan Tahun 2020 Bulan Mei Nah, untuk mobil yang satu ini Ya, kondisinya Kondisinya masih normal Masih bagus Dan aku bakal nunjukin ke kalian Detail-detail dari mobil ini seperti apa Jadi, ikuti terus video yang satu ini Jika kalian mau tahu Ya, mengenai mobil satu ini Nah, sekarang kita langsung aja Ke bagian eksterior dari mobil Toyota Avanza satu ini Nah, untuk catnya kita ngetalik Dan kondisi catnya juga masih bagus Nah, sekarang di sini kita lihat Ke bagian lampunya Ya Untuk lampunya juga Di sini ditambahkan frame chrome Lampu gak ada pecah Dan kelistrikannya juga normal Ya, dan di sini Juga ditambahkan aksesoris Berupa tanduk Sehingga tampilannya lebih Maco Ke bagian sisi-sisinya Kita coba di sini Nah, untuk kaca spionnya Model chrome Dan udah ini ada spion sen Nah Terus Kita buka pintunya Dan cek bagian kerangkanya Nah Untuk kerangkanya Di sini kita lihat Kondisi yang masih lempang Jadi dari sini Kita bisa ngecek Kalau mobil second ini tuh Gak bekas nabrak Lanjut ke bagian sini ya Kita coba cek yang di sini Nah, di sini juga sama Kondisinya lempang Jadi dia gak bekas nabrak gitu Di sisi sebelah sini ya Terus nih Kita lihat nih Ini bagian atasnya Dilengkapi juga dengan rak Nah, rak ini bisa Buat naruh Barang-barang berat ya Barang-barang besar Ketika kalian berpergian Keluar kota Atau Pokoknya keluar jauh-jauh gitu Dan kondisinya juga Masih bagus Ke bagian belakangnya Nah, di sini juga Lampunya Masih bagus Gak pecah Dan ke listrikan normal Nah, bagian belakangnya juga Lampung semua Kita coba cek ke sini Nah, di sini bagian kerangka-kerangkanya juga masih lampung semua Untuk hitungan mobil Saya kan Ya, mobil ini layak Dan masih bagus Ke bagian sini Bagian bawahnya Bagian bumper juga sama Kondisinya juga oke Nah, jadi eksterior Tadi aku udah Cek Aku tunjukin ke kalian semuanya Kondisinya masih oke Sekarang coba kita cek ke bagian selanjutnya Nah, sekarang nih kita ke bagian terpenting dari mobil Yaitu bagian mesinnya Di sini mesinnya ada di start up Jadi kita bisa denger suara mesinnya Gak ada bunyi-bunyi aneh Dan untuk mesinnya ini normal Di sini kita lihat bagian mesinnya kering Untuk olinya gak bocor Disi air Bahan bakar Bensin Nah, terus kita cek bagian kerangka-kerangka dari mobil Nah, kita cek di sini Kita kata-kata semuanya Kata-kata semuanya Dan di sini kita bisa lihat Kalau masih lampung So, bagian Atau-bagian juga sangat Kita cek Kalau dia lempung Berarti dia gak bocor Sampai aku Jadi di sini Kondisinya sih lempung ya Kondisinya masih lempung Ya, bagus Dan untuk karknya juga udah di Mengkati teredam Ya, semuanya Sekarang kita langsung aja Masuk ke bagian test drive mobil Sekarang aku coba Start up mobilnya Kita coba dulu Test drive maju Nah, sekarang Coba bagian ini Kita mundur ya Nah, jadi kita udah coba maju Terus kita coba mundur Untuk transmisinya Gas rem Semuanya normal Di sini suspensi juga empuk Dan untuk ban-bannya Insya Allah itu Nyaman ya Ban-bannya gak ada masalah Langsung sekalian Kita ke bagian interior Ya, mau ke dalam mobil Nah, di sini Untuk lower window-nya Juga normal Aku tes yang di sisi driver Untuk sisi-sisi yang lain Juga normal semua Untuk AC-nya sendiri Ya, di sini AC ada di sini Di sisi kanan-kiri Dan di bagian belakang Dia double blower AC-nya semuanya juga dingin Untuk di sini Kita bisa lihat ya Dia dual SRS airbag Nah, bagian atasnya juga bersih Dan bagian joknya juga bersih Mobil ini Mobil terawat Jadi Kondisinya juga Bersih, nyaman Dan di bagian ini Dia electric mirror Aku coba Di sisi kiri ya Keseluruhan Untuk listrikan di sini Normal semua Dan kondisi mobil Nyaman Dan kondisi mobil Terima kasih telah menonton! 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 dari mobil ini seperti apa bagi-bagi kalian yang kiranya berminat atau mungkin mau tahu lebih lanjut kalian bisa hubungi ke nomor yang tertera ya, ke nomor yang tertera di video ini atau kalian juga bisa langsung datangi ke alamat kami di Jalan Haji Juhri RT04-R208 Moria Selatan Jakarta Barat, nanti di description box juga tertera tuh alamat kami seperti apa dimananya juga bisa kalian cek di Google Maps untuk mobil yang satu ini ya, rencananya akan aku jual dengan harga 116,5 juta dan masih bisa nego tapi untuk negonya, lebih baik nego di tempat semoga kiranya cukup ya video mengenai mobil yang satu ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian dan mungkin ada keterangan saya yang kurang lengkap ada keterangan saya yang kurang lengkap saya mohon maaf yang sebentar-besarnya dan mungkin saya juga ada salah kata saya juga mohon maaf yang sebentar-besarnya nah sekarang aku pamit dulu ya aku mau pulang sekian dari saya selamat sore semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.